Pemirsa Stasiun Pasar Senen terpantau ramai memasuki tiga hari terakhir masa pengetatan arus balik ke Lebaran 2021. Jumlah penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen sebanyak 6 ribuan dari 21 kereta yang dijadwalkan hari ini. Volume penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta juga meningkat dari biasanya. Untuk informasi selengkapnya, berikut ini laporan reporter Syed Masur dan jurukamera Hafiz Al-Rasid dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tiga hari terakhir masa pengetatan dari saat gas COVID-19 yang akan berakhir pada tanggal 24 Mei 2021 mendatang. Situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat hari ini terpantau ramai. Stasiun dipadati oleh beberapa penumpang yang akan menuju ke luar Jakarta dan juga tiba di Jakarta. Di masa arus balik ini memang semenjak PT KAI 21 Jakarta menormalkan kembali operasional setelah pelarangan mudik berakhir tanggal 17 Mei 2021 kembali. Kemarin di mana kita tahu ada hanya 7 kereta yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen ini. Saat ini sudah ada 15 hingga 20 kereta rata-rata yang diberangkatkan oleh PT KAI Dawap 1 Jakarta. Khususnya dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di sini. Dapat kami informasikan, ada pun data atau jumlah penumpang yang berangkat dan juga datang di Stasiun Pasar Senen ini. Untuk penumpang yang datang ini ada sekitar 6.700an penumpang yang tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Sementara yang berangkat ini sekitar 7.000an penumpang yang akan keluar Jakarta. Dari pantauan kami memang justru terlihat di masa arus balik ini ada beberapa penumpang yang malah memilih untuk melakukan pulang kampung di masa arus balik. Karena beberapa yang kami sempat wawancaranya mengatakan bahwa mereka menghindari kerumunan atau keramaian yang terjadi pada saat pelarangan mudi kemarin. Begitu juga dengan harga tiket yang melonjak pada masa mudi kemarin. Berikut ini wawancara kami dengan beberapa penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ini kenapa belum pulang sebelum tanggal 6-nya itu? Soalnya sebenarnya bisa mudik sih tapi lebih buat minimalisir COVID-19 untuk keluarga aja sih. Jadi lebih baik saya di kosan dulu nanti kalau memang udah reda COVID-nya atau udah nggak meningkat arus balik baru saya pulang. Alasan pulang setelah lebaran karena lebaran kemarin kita nggak bisa pulang. Jadi untuk sementara ini kita udah masuk kerja dan kita minta cuti. Karena ada keperluan anak juga. Ya mungkin ada waktu cuma seminggu kita cuti. Perjalanan dari Jakarta mau ke Semarang memang ini perjalanan dinas. Jadi prosesnya memang sudah dibeli tiket dan sudah antigen hari kemarin sih gitu. Jadi memang udah ada gitu. Tapi kalau misalkan di sini sih antri sih. Karena kita kan udah beli dulu. Jadi sudah langsung gitu. Sejauh ini sih sudah bagus ya. Memang untuk pengetatan ini kan kita biar nggak ada penyebaran COVID lagi gitu. Semoga bulan depan lebih baik aja untuk penyebarannya berkurang. Terima kasih. Meski demikian PT KAIDAP 1 Jakarta memastikan agar tetap protokol kesehatan dan juga pematuhan terhadap peraturan satias COVID-19 tetap dipatuhi. Di mana kapasitas atau jumlah keterisian kereta setiap kereta yang diberangkatan ini hanya maksimal 70%. Begitu juga dengan situasi di stasiun di antrian loket tes rapid antigen dan juga genus CS19 ini selalu diperingatkan oleh petugas. Ada beberapa petugas yang disebarkan di titik-titik lokasi stasiun Pasar Senen untuk selalu memantau dan mengawasi apabila terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Ini diharapkan agar tidak terjadi kluster baru COVID-19 di masa mudik dan masa ribu kemarahan tahun 2021. Muhammad Syed Masur, Hafiz Al Rashid, Berita 1, Jakarta.